Terima kasih. Terima kasih. Raja Loderik pun berharap anaknya kelak akan menjadi raja juga seperti dirinya. Namun sayang sekali ketika telur dari Raja dan Permaisuri Loderik menetas, Raja dan Permaisuri menamai merah kecil itu Potri. Tapi Raja dan Permaisuri kaget bukan main, melihat bayi mereka yang berwarna putih. Mereka tidak putus asa karena mereka berharap pada suatu hari warna pada bulu sang anak akan muncul suatu saat lebih. Hari ke hari kondisi Potri tidak ada perubahan, bulu-bulunya tetap berwarna putih. Karena hal ini makanya bulu Potri yang tanpa warna ini harus ditutupi. Mereka tentu tidak ada yang mau. Anak dari Raja Loderik ternyata memiliki bulu seputih kelinci. Maka setiap pagi Potri harus meluangkan waktunya untuk diwarnai. Tapi Potri tidak suka diwarnai, Raja Loderik tidak pernah mengizinkannya untuk keluar ruangan sebelum dirinya selesai diwarnai. Karena itu adalah keinginan saya, Potri pun terpaksa menurut. Tidak hanya bulunya yang dilukis, setiap harinya pun Potri harus meminum ramuan yang telah dibuatkan oleh tangan keadaan Raja. Potri dengarkan ayah, kamu harus meminum ramuan ini. Agar warna bulumu tidak hanya putih. Ucap sang Raja Loderik, baiklah ayah, gluk-gluk, blek, rasanya sangat tidak enak. Apapun usaha yang dilakukan Raja Loderik, untuk putra semata wayangnya ini tidaklah berhasil. Bulu Potri tetap berwarna putih. Sebenarnya ketika bulu Potri diwarnai, itu tidak menjadi masalah. Karena pembantu kepercayaannya itu sangat artistik. Dia selalu mampu menampilkan bulu Potri dengan corak dan warna yang sangat indah. Dari semua bulu merah yang lain, hari berganti hari, tahun berganti tahun, Raja Loderik pun menua. Tibalah waktunya bagi para merah untuk memilih Raja baru. Pemilihan itu akan dilaksanakan di dalam sebuah upacara. Ah tidak, bagaimana? Bulu Potri tidak berubah warna. Siapa yang akan menggantikan posisiku nanti sebagai Raja? Kata saya, Raja Loderik dengan sedih. Pembantu kepercayaan Raja sudah siap. Dia akan melukis bulu Potri dengan segenap tenaganya. Tetapi ketika dia mengangkat kuasnya, Potri menghentikannya. Jangan, biarkan aku keluar dengan warna bulu asiku. Biar semua rakyat tahu bahwa memang yang sebenarnya buluku tidak berwarna. Ucap Potri dengan tegas kepada pembantu kerajaan. Tapi tuan, nanti Raja marah kepada saya. Tenang saja, kau bisa jelasin kepada ayahku. Hari ini aku akan keluar tanpa diwarnai. Kata Potri menegaskan lagi. Bantu kerajaan pun kaget. Dia segera memberitahu Raja dan Ratu secepat mungkin. Raja Loderik pun cepat-cepat datang ke ruangan Potri untuk berbicara dengannya. Nah, kau mendengarkan ayah sekali lagi. Ayah hanya ingin agar bulumu terlihat indah di depan merak-berak lain. Kata Sang Raja Loderik memohon kepada Potri. Iya sayang, tolong dengarkan ayahmu ya. Agar terlihat indah bulumu nanti. Bita permaisuri kepada Potri. Walaupun ayah dan ibunya memohon berkali-kali, Potri tetap tidak mau diwarnai. Lalu Potri mengenakan jubahnya dan berjalan menuju tempat pacara. Dan Potri pun tampil paling akhir. Dia berdiri dan memandang merak-merak lainnya. Aku siap menunjukkan diriku yang asli. Ucap Potri dalam hati. Mereka pun membalas pandangannya dan tersenyum ke arah Potri. Potri pun sangat tahu bagaimana pandangan rakyat yang terhadap dirinya. Tapi Potri tidak tahu apakah mereka akan tetap menerimanya sebagai raja setelah tahu kebenaran akan dirinya. Terima pelahan, Potri melepaskan jubahnya. Semua menahan nafas. Raja berdiam diri dan hanya melihat ke arah tanah. Kandingan pun terjadi selama beberapa saat. Namun terasa seperti selamanya. Tiba-tiba salah satu merak berteriak. Hidup Raja Potri! Lalu ada dua burung merak yang berteriak. Lalu tiga. Hingga akhirnya semua mengelulukan Raja Potri. Nah karena para burung merak setuju, akhirnya Potri pun menjadi Raja Mereka yang baru. Saat itu Raja Lodrig sadar bahwa ada cara-cara lain untuk memenangkan hati rakyat. Ratu pun juga sadar bahwa kecantikan bukanlah apa yang terlihat. Namun bergantung pada yang melihat. Semenjak saat itu, si pembantu kepercayaan kerajaan pun bertambah sibuk. Karena ada begitu banyak merak yang memintanya untuk menemani burung mereka dengan warna putih. Nah begitu ceritanya Funfriend. Kita tidak boleh memaksakan kemampuan seseorang ya. Kita juga tidak boleh merasa seseorang hanya dari luarnya saja. Melainkan kita harus mengenal lebih dahulu bagaimana orang tersebut bersikap kepada kita dan orang lain. Oh iya kalau Funfriend gak sempat menonton Funtime di TV, kalian bisa nonton loh di Youtube channel Funtime, yaitu Funtime LTV. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di fun story berikutnya. Gimana lagi kalau bukan di Funtime? Have fun! Ciao!